Sungai Pengabuan di Pelabuan Dagang Kecamatan Tungkal Ulu kembali menelan korban. Kali Repi Pratama Saputera dinyatakan hilang saat sedang berenang bersama rekan sejawatnya pada Minggu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Repi Pratama Saputera 14 tahun merupakan warga desa pematang pau Kecamatan Tungkal Ulu. Repi bersama temannya berenang di Sungai Pengabuan sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat menjelang maghrib. Berdasarkan informasi dikatakan bahwa Repi berenang bersama temannya dengan terjun dari jembatan Sungai Pengabuan. Namun ketika Repi terjun menimpa tubuh Gustian sehingga menyebabkan tenggelam namun sempat muncul di permukaan air. Namun hal tersebut dianggap sedang bercanda sehingga teman korban tidak menolong korban Repi tersebut. Kepala BPBD Tanja Barat Zulfikri membenarkan kejadian tersebut bahkan sempat dilakukan pencarian seadanya oleh warga sekitar. Menggunakan perahu pada malam hari namun tidak membuahkan hasil. Hingga Senin pagi tim BPBD gabungan Basarnas dan stakeholder terkait masih melakukan pencarian dan penyisiran di Sungai Pengabuan tersebut. Untuk kejadian di Pelabuhan Dagang, seorang anak yang tenggelam di Sungai Pengabuan ini karena berenang bisa merekarkannya. Jadi saat sore hingga mau maghrib baru teman-teman menyampaikan laporan kepada orang tuanya bahwa si anak tidak timbul lagi. Jadi itu atas respon dari masyarakat kemudian ke instansi terkait kemudian BPBD juga merespon menyampaikan informasi ke Basarnas. Dan Basarnas segera turun untuk melakukan pencarian juga dibantu dengan aparat yang lainnya. Berarti tidak di Polri maupun instansi terkait yang lainnya. Berarti tidak saat ini belum ditemukan Anda ya? Sampai saat ini belum diketemukan, tapi wajah pencarian masih terus dilakukan.